Intro Bagaimana sikap kita Pada orang yang menganggap bahwa kita Lah yang mengurangi-urangi ajaran Islam Gara-gara kita menganggap ini bid'ah itu bid'ah Sesuatu yang bukan dari Islam sama sekali Kemudian ditambah-tambah Itu namanya bukan mengurangi Islam Tapi memurnikan Islam Membersihkan Sekarang kita bertanya kepada orang yang berbuat bid'ah itu Bid'ah kamu itu munculnya tahun berapa? Kapan? Ada gak di zaman Nabi? Kalau dia bilang gak ada sih Ada gak di zaman sahabat? Gak ada sih Ada gak di zaman Tabin? Gak ada juga Tapi nenek moyang saya Bapak-bapak saya sudah melakukannya Kok gak ada yang mengatakan itu bid'ah? Kita katakan Lebih tua mana kamu dengan Ibn Hajar? Nenek moyang kamu Dengan sahabat lebih tua mana? Bapak-bapak kamu dengan Imam Syafi'i lebih tua mana? Ya tuan sana lah Kalau mau tua-tua anba Ya tuan bar sahabat Seharusnya kita melihat agama kita ini Lihat Ada gak contohnya di Rasulullah dan para sahabatnya Dari para tabiin Tabi'un tabiin Dan salafus soleh Imam Syafi'i termasuk salafus soleh Imam Ahmad termasuk salafus soleh Maka dari itulah yang akan Islam Kalau kita mengatakan Pak Ini perkara bid'ah Harus kita jelaskan Dalilnya ini Pujanya ini Alasannya begini Begini, begini, begini Sebetulnya sih Sebetulnya Pak Itu mempermudah kita Saya mau tanya sama Pak Mana yang lebih mudah Melakukan atau meninggalkan? Mana yang lebih mudah Melakukan atau meninggalkan? Yang lebih mudah Melakukan atau meninggalkan? Melakukan lebih mudah Melakukan itu beban Pak Meninggalkan itu meletakkan Beban Kalau kita katakan Jangan lakukan ini Alhamdulillah Ada beban yang kita bisa tinggalkan Mudah kan? Makanya Kenapa Para ulama memberikan kaedah? Ibadah pada asalnya Tidak boleh Sampai ada Karena ibadah itu beban Dan pada asalnya Manusia tidak diberikan apa? Beban Maka dari itulah ya Bapak sekalian Justru dengan adanya Bid'a Bid'a jadi susah orang Pak Ada orang sholat Allah Allah Aduh Pasti tanya Kenapa Pak Kok bisa diulang-ulang? Soalnya Saya menemukan dalam Kitab Madhab Ketika kita Takdlatul Ihram Hati kita harus Niat lagi Susah amat Pak Allah Sambil Allah Hati kita berkata Susah benar Allah Tidak jadi lagi Nyesain tidak Pak? Banget Rasulullah tidak pernah melakukan itu Rasulullah mudah sholatnya Allah Selesai Ada orang Pak Saya pernah ketemu sama orang tua Dia berkata Pak Saya tidak Tidak sholat tuaf Kenapa Pak? Belum apal niatnya Gara-gara belum apal niatnya Tidak mau sholat tuaf Bayangkan Nyesain tidak Pak? Padahal cuman niat doang Selesai di hati Saya mau sholat tuaf Selesai Nyesain namanya Pak Justru Bid'a itu nyesain Sebetulnya Pak Ya tidak Pak? Coba Pak Adanya perayaan-perayaan selain Herai, Idul Fitih, dan El-Babha Mulut Nabi Isra Mi'at Setiap mulut Nabi Berapa ratus juta harus dikeluarkan Belum lagi Isra Mi'at Berapa ratus juta harus dikeluarkan Belum lagi Tahun baru Berapa ratus juta harus dikeluarkan Bayangkan kalau itu buat bangun masjid Masya Allah Buat bantu fakir miskin Masya Allah Berarti kita tidak cinta Rasul Cinta Rasul itu bukan seperti itu caranya Pak Masa cinta Rasul cuma setahun sekali Cinta Rasul itu dengan cara Setiap hari kita apa? Mengikuti syariat beliau Sunnah beliau Gembira mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Itu cinta namanya Jadi sebetulnya Kalau kita Mengikis bid'ah itu Sebetulnya memberikan kemudahan Saya mau tanya sama Dan tolong tanyakan ke polisi Mana yang lebih berat Yang merubah peraturan Atau yang melanggar peraturan Kalau ada orang Lampu merah Maju terus Pas ditanya sama polisi Kenapa kamu maju? Dia bilang apa? Saya peraturannya beda Pak Apa peraturan kamu? Kalau merah maju Kalau hijau berhenti Nah inilah seperti orang Orang yang berbuat bid'ah begitu Pak Merubah aturan Merusak aturan Dia Mereka 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 Mereka